Pagi, pernahkah Anda merasa apapun dilakukan selalu berakhir menyedihkan? Misalnya, terjebak dalam pekerjaan yang tidak disukai. Jika mengundur dari pekerjaan, hilang income dan bisa lebih sengsara. Akibatnya murung, cemas, dan merasa menderita. Daripada merasa terjebak, daya gunakan duka sebagai pendukung paling kuat. Ini adalah karunia dari Tuhan yang luar biasa. Ketika kita merasa tertekan, 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 bayangkan diri Anda adalah per yang memiliki daya lenting. Semakin tertekan, semakin tidak nyaman, maka semakin kuat energi Anda, maka lemparkan energi itu dan disitulah Anda memulai sebuah kehidupan baru. Itu yang terjadi ketika gaji saya hanya bisa beli mie rebus dan tidak mampu beli telur. Tidak mampu nonton bioskop, tidak mampu pergi ke restoran. Saat itu saya merasakan tekanan yang luar biasa dan tekanan itu saya manfaatkan, ping melenting dan disitulah perubahan terjadi. Jadi rasakan duka dengan intensitas emosi yang justru memberikan gairah untuk pekerja. Di sini Anda akan berada pada ambang batas emosi dan ketika dia tumpah, jadikan itu perubahan yang paling mendasar. Daripada menunggu emosi yang tak terelakkan ini, mengapa tidak Anda bangkitkan motivasi untuk hidup lebih baik sekarang juga. Hidup dengan bahagia sebajak mungkin dan sengsara sesembentara mungkin. Untuk melakukan hal ini, Anda harus mulai berkembang-berkembang dan jangan lupa berkontribusi. Amasing you! Yes, I am on fire unstoppable!